Terima kasih banyak yang di Palembang, mudah-mudahan jadi cahaya solawat di Palembang, bagaimana saat kita menghadapi orang-orang yang gak mau dikasih tasbeh digital, dia seneng dengan tasbeh biasa, ya gak apa-apa. Yang penting dia solawat, dia paling penting. Tapi tetap kita harus edukasi, kita harus edukasi bahwa tasbeh ini kecil, dan tersembunyi, mudah dibawa kemana-mana. Artinya kalau tasbeh burit-burit bagus, tapi gak semua orang nyaman kan. Kalau kita pakai-pakai, jangan-jangan orang bilang, oh ini stress kayaknya dibawa tasbeh tuh warung, gak sesimpel tasbeh digital. Kita jelaskan, tetap harus jelaskan bahwa ini ada perbedaannya, ini ada kekurangannya, ini ada kelebihan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan tasbeh digital ini, ya si R-nya tadi. Tasbeh digital itu mudah kita menduplikasi, mengajak, membagikan, mengajarkan, menjaga target. Itu tasbeh digital, itu kuncinya. Dan hampir semua orang cukup nyaman dengan tasbeh digital. Tapi gak semua orang nyaman dengan tasbeh, bulet-bulet kan. Sisi itu yang harus kita ajarkan, pada bagaimana pada saat dia mengbagikan, dia menginspirasi yang lain, dia mendapatkan pahala solawat yang mereka lakukan. Jangan sampai solawat hanya di kita, itu berbatas waktu solawat di kita. Dikasih sakit gigi yang biasa 3.000 jadi 1.000, marah-marah-marah. Dikasih sakit yang paling sedih ya, meninggal berhenti. Kita harus punya keinginan di mana meninggal, ternyata itu bukan akhir segalanya. Karena di situ saatnya panen amal jariah kita. Kumpul, dateng, apa-apa yang sudah kita lakukan sekarang. Nah itu salah satunya dengan jahat tasbeh digital tadi. Artinya kita harus edukasi. Tapi bukan maksa ya, edukasi, namanya edukasi yang menginformasikan. Setelah itu, kasih. Mungkin dia enggak pakai karena enggak punya. Kalau punya ya dikasih, kalau enggak dipakai silahkan kasih yang lain. Artinya kita tetap kasih. Dan paling penting memang bagaimana kita menyampaikannya dengan cinta. Bagaimana kita juga menyampaikannya dengan mengharapkan bahwa dia mendapatkan kemudahan. Sikir dengan tasbeh digital ini. Dan yang satu hal jangan lupa, doa. Ya Allah berikan diri istiqomah, berikan dia kesempatan untuk menjadi cahaya solawat untuk umat akhir jaman ini. Pokoknya doa juga. Itu yang menjadikan mereka, yang kita hadapi pun akan menjadi orang yang kita harapkan. Dan ingat, saat kita mendapatkan yang lain, malaikat yang sibuk mengundalkan kita. Artinya jangan dipaksa. Yang penting motivasi lah. Oh, Alhamdulillah berapa solawatnya? Tiga ribu? Tiga ribu? Pakai tasbeh ini bisa lebih. Karena kalau yang muter-muter itu pusing ya. Sepuluh balikan seribu. Sudah benar kan sepuluh balikan? Kan satu balikan seratus. Artinya orang harus dikasih tahu lah. Kalau dikini kan kita enggak usah ngitung-ngitung, ingat-ngat, udah berapa putar. Artinya banyak lebih hanya. Tapi kalau enggak mau, ya enggak apa-apa. Jadikan dia menjadi sarana untuk mendapatkan. Artinya kita gali. Bagaimana ada temen enggak? Yuk, ikut training aja. Pokoknya kita gali semua orang untuk menjadikan mereka cahaya solawat. Tanpa mereka sadari, dia memberikan daftar-daftar nama yang bisa kita undang. Atau dia yang ikut mengundang ke training-training. Terima kasih telah menonton!